Intro Sekarang gini deh, langsung aja Kenapa banyak orang susah untuk mencapai ketenangan Dan bagaimana cara yang masuk akal menurut saya Sebagai sahabat kamu untuk mencapai ketenangan Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Nah teman-teman, langsung aja Kenapa dalam hidup kita, terutama kamu sebagai sahabat baik saya Yang dikit lagi mau tidur Selalu aja punya pertanyaan yang sama dari hari ke hari Apa tuh mas? Bagaimana caranya saya mas Supaya hidup itu tidak punya masalah yang bikin saya pusing terus Saya tuh bingung Kenapa setiap kali mau matiin lampu nih Mau tidur kayak sekarang Kok rasanya ada aja masalah yang dipikirin Dan gak tau bagaimana cara menghadapinya Nah kalau emang bener itu yang jadi keluh kesah kamu Yuk kita bacain curhatan sahabat pagar kehidupan nih Yang dia menanyakan masalah yang sama Seperti kamu sahabat saya Kenapa dalam hidup ini susah mencapai rasa tenang? Ini menarik Kita anggap saja seseorang yang mencurhatkan ceritanya ini Dengan inisial BD ya teman-teman Karena curhatannya ini agak menarik nih Tapi bersifat pribadi Saya tidak mau membuat dia menjadi malu Akibat curhatannya Seorang BD memiliki curhatan seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Aryan Surya Terima kasih atas pagar kehidupannya Karena saya sudah merasa sangat terbantu Dari tahun 2016 Pertama kali saya mendengarkan pagar kehidupan Wah lama juga ya Kali ini saya punya permasalahan yang cukup besar nih mas Yang ada kaitannya dengan masalah Yang saya alami Semenjak saya masih SMA Saya bingung mas Kenapa secara tiba-tiba hati saya suka merasakan gelisah atau tidak tenang Saya tidak paham Kenapa dari dulu perasaan hati yang namanya gelisah ini Tidak jelas asal-usulnya selalu muncul dalam hidup saya Mas tolong bantu saya Bagaimana cara yang paling masuk akal Agar diri saya bisa mencapai ketenangan Selama ini sudah banyak video pagar kehidupan yang menolong hidup saya Dan saya harap kali ini mas Aryan Surya bisa menolong saya Dengan jawaban yang masuk akal Terima kasih atas penjelasannya mas Sukses terus buat pagar kehidupannya Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Oke teman-teman langsung aja Sekarang untuk bisa menjawab pertanyaan dari BD ini Saya justru harus menanyakan dulu kepada kamu Iya Sekarang coba tulis di bagian komentar Sekarang juga tulis di bagian komentar Pernah gak kamu merasakan gelisah Kalau pernah kapan terakhir kali Kenapa kamu dulu bisa merasakan kegelisahan itu Ceritakan di bagian komentar Anggap aja kamu sebagai sahabat saya juga curhat Mengenai rasa gelisah Tulis di komentar Nanti saya akan coba balas ya Nah kalau untuk masalah BD Ini sebenarnya permasalahan yang dialami juga oleh saya Teman-teman Percaya atau enggak Kegelisahan itu juga masalah sejuta umat Saya sebagai sahabat yang selalu ada di telinga kamu Dan depan mata kamu Itu adalah seseorang yang juga Dulu pernah merasakan kegelisahan Dan kamu tau gak Apa yang membuat seseorang itu jadi gelisah Jawabannya sederhana Karena mereka gak tau Untuk tidak gelisah manusia itu butuh tenang Lah mas Saya tau Anak kecil juga tau Kalau gelisah itu obatnya tenang Sabar Jangan dipotong dulu Maksud saya Orang itu gak tau Bagaimana cara yang betul mencapai ketenangan Teman-teman Tenang itu bisa dicapai Kalau manusia itu bisa tau Bagaimana cara mereka untuk meminta Mas Sebentar deh Kok kayaknya agak gak nyambung ya Maaf loh Apa kaitannya ketenangan dengan meminta Kok gak nyambung Nyambung Coba pikirin baik-baik deh Pikirkan baik-baik Bener gak sih Kalau setiap hari Kamu Itu cuma punya keinginan Bangun pagi Apa yang ada di kepala kamu Betul keinginan Besok bangun Apa yang ada di kepala kamu Keinginan Selalu keinginan Keinginan Dan keinginan Saya tanya Tolong dijawab ya Salah gak sih Kalau orang punya keinginan Tolong dijawab Salah gak Kalau kamu Sebagai sahabat saya nih Punya keinginan Salah gak Jawabannya gak salah sama sekali Bahkan Saya selalu berkata Kamu sebagai sahabat saya Harus Banget Punya keinginan Karena itu Yang membedakan Antara mayat Dengan manusia Yang masih hidup Keinginan Nah sekarang pertanyaannya Tau gak bagaimana Seninya Cara kita punya keinginan Gak tahu Itu yang membuat Orang menjadi gelisah Karena dia gak tahu Bagaimana cara Seninya Untuk menghadapi Keinginan Nih Saya kasih tahu Seni bagaimana Cara menghadapi Keinginan Adalah pahami Cara meminta Saya ulangi Seni bagaimana Cara menghadapi Setiap keinginan Adalah pahami Bagaimana Cara meminta Yang benar Dalam hidup Nah ini yang Kebanyakan Jadi masalah Bagaimana Cara meminta Itu gak tahu Meminta itu Ada caranya Supaya hidup kita Tenang Satu Prinsip Dasar ketenangan Supaya bisa Menjadi tenang Hati kita Pahami dulu Bahwa meminta itu Sama seperti Kita bertamu Saya ulangi ya Meminta kepada Tuhan Itu prinsip Dasarnya Sama banget Seperti kita Bertamu Ke rumah orang Sekarang saya tanya Tolong dijawab ya Tolong dijawab Dengan suara yang keras Saya nanya nih Alam semesta ini Punya siapa Jawab Betul Punya yang maha kuasa Saya setuju Sekarang kalau gitu Setuju gak kamu Bahwa kita semua Ini adalah tamu Yang sedang bertamu Kepada rumah Yang maha kuasa Setuju gak Setuju ya Kalau begitu Kita bener dong Pakai perumpamaan Kita semua ini Adalah seperti orang Yang sedang bertamu Nah sekarang saya tanya Anggap aja Kamu lagi bertamu Ke rumah saya Terus Tiba-tiba Kamu kebelet pipis Kebelet buang air kecil Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Kalau kamu lagi bertamu Kemudian kamu ingin Menggunakan WC Bener Kamu akan minta izin dulu Kepada pemilik rumah Boleh gak saya Menggunakan WC Karena saya ingin Buang air kecil Nah ini yang tidak Dimiliki oleh setiap manusia Dia lupa Kalau pada dasarnya Kita semua ini Adalah tamu Kalau tamu Berarti Cara berdoa yang benar Adalah Minta izin Saya ulangi ya Minta izin Mas Emang kalau berdoa Minta izin Itu gimana Sama seperti Kalau kamu tadi Lagi bertamu Minta izin Pengen ke WC Gimana caranya Coba katakan kalimatnya Kurang lebih Kalimatnya akan seperti ini Mas Maaf ya Boleh gak saya minta izin Ke WC Pengen buang air kecil Gitu kan kalimatnya Nah sekarang Kalau kamu berdoa Gitu gak kalimatnya Pakai kalimat Minta izin gak Oh tidak Setiap kali berdoa Pasti langsung minta Saya minta kekayaan Saya minta anak Saya minta jodoh Pantes gak sih Kita sebagai tamu Minta sesuatu Seperti kita minta Sama babu Maaf loh ya Tolong dijawab Pikirkan pakai akal sehat Pantes gak sih Kita minta kepada Yang Maha Kuasa Kita minta kepada Tuhan Rumah Seperti halnya Kita minta kepada babu Kalimatnya gitu kan Minta ini Saya minta itu Loh sebentar Kamu minta ke siapa Ke yang punya alam semesta Atau ke babu Beda loh caranya Setuju gak Nah sekarang pertanyaannya gini mas Oke Kalau memang meminta itu Harus minta izin Seperti hal yang kita Meminta izin kepada Tuhan Rumah Saya setuju Tapi bagaimana nih Caranya kita meminta Yang benar Supaya kita bisa Mencapai ketenangan Caranya Anggap yang Maha Kuasa itu Seperti Tuhan Rumah Itu aja Kita ini semua tamu Emang tamu Bukan seperti Kita semua ini Tamu Titik Karena kita semua ini Tamu Mintanya pakai Minta izin Jangan pernah berpikir Bahwa yang Maha Kuasa itu Harus mengabulkan Keinginan kamu Tidak Tapi pikirkan Dengan kelembutan hati kita Bahwa yang namanya manusia itu Kecil Yang Maha Kuasa itu Lebih tahu Mana yang harus dikabulin Dan mana yang harus ditunda Ataupun diganti Sama seperti Tuhan Rumah Kamu minta izin Mau ke WC Kan Tuhan Rumahnya Yang tahu WC-nya Di sebelah mana Pintu yang mana Belok kiri atau belok kanan Kenapa kita malah ngotot Yang punya rumah siapa Iya kan Masuk akal gak Iya masuk akal kan Nah sekarang kalau gitu Coba pikirin Apa sih yang menjadi Keinginan kamu Barusan Yang benar-benar Kayaknya itu Membuat kamu Jadi gelisah Saya tebak ya Kamu pengen diterima Banyak orang kan Kamu pengen punya jodoh kan Kamu pengen bisa Sekeren si A kan Pengen bisa Secantik si B kan Pengen bisa Sekurus si C kan Itu keinginan kamu Jujur deh Salah gak kamu punya Keinginan itu Enggak Yang salah Perbaiki dulu Cara mintanya Minta izin Misalnya Kamu pengen apa Pengen jadi orang ganteng Oke Minta yang kepada Yang Maha Kuasa Tapi pakai Minta izin Contoh Misalnya kamu Lagi berdoa Kepada Yang Maha Kuasa Misalnya saya Muslim Saya berdoa Ya Allah Saya minta izin Kepada engkau Izinkan saya Untuk menjadi orang Yang terlihat tampan Di mata orang lain Semua terjadi Atas izinmu Amin Enak gak didengernya Enak Daripada saya minta Ya Allah Saya minta ganteng Ya Allah Saya pengen dilihat ganteng Sama semua cewek Enak Gak enak Dengernya Gak sopan Kamu pengen punya jodoh Bagus Mintanya pakai kata-kata Minta izin Dengan kelembutan hati Kamu minta Ya Allah Atau ya Tuhan Saya minta izin Tolong didekatkan Kepada jodoh saya Jodoh yang terbaik Buat saya Dan hidup saya Dan agama saya Saya minta izin Kepadamu Ya Tuhan Yang Maha Kuasa Lagi Maha Penyayang Amin Enak gak Enak Coba deh Kalau gak percaya Kamu praktekin sendiri Pause dulu video ini Kamu berdoa Menggunakan kata Minta izin Kepada yang Maha Kuasa Di dalamnya Beda rasanya tuh dada Lebih tenang Praktekin sekarang juga Nah sekarang Pertanyaan yang sering Ditanyakan juga begini Mas Kalau kita berdoa itu Harus yakin gak Kebanyakan orang Kalau ditanya begitu Jawabannya akan Ya Harus yakin Tapi maaf Saya menjawab tidak Lo mas Kok bisa tidak usah Yakin tuh gimana Bukannya letak Keberhasilan doa itu Pada sebuah kata yakin Kalau bagi saya Itu keliru Sekarang gini Kalau Saya ingin Menghirup oksigen Apakah saya Harus yakin dulu Kemudian saya Baru bisa bernafas Untuk menghirup oksigen Perlu gak saya yakin Kalau saya ingin Bernafas Menghirup oksigen Yang tidak terlihat Perlu yakin Ya tidak Gak perlu yakin Saya cukup Mengambil oksigen Dengan cara bernafas Maka saya pun Akan bernafas Tidak perlu yakin Kenapa Karena oksigen itu ada Sama seperti Tuhan Sama seperti yang Maha kuasa Dia itu ada Gak usah yakin Juga gak apa-apa Yang penting Caranya Diperbaiki Sama seperti Kita bernafas Tahu caranya dulu Kalau udah Tahu caranya Mau yakin Gak yakin Kejadian Proses pernafasan Sama kita minta Yang maha kuasa itu ada Perbaiki aja Cara berdoanya Mau yakin Gak yakin Belakangan Iya kan Orang sedekah Yakin Gak yakin Dibalas Kenapa Karena Tuhan itu ada Yang maha kuasa itu ada Gak usah mikir Kalau Kamu merasa Harus yakin dulu Sebenarnya Kamu ragu Bahwa dia itu ada Itu bahaya Iya kan Orang yang harus yakin dulu Berarti dia gak yakin Bahwa sebenarnya Ada gak ya Ada gak ya Nah itu bahaya itu Oke Jelas ya Jadi intinya Saya ingin ngasih tau Ketenangan itu Bersumber Dari sesuatu hal Yang bernama Seni meminta Dan meminta itu Harus didasari Minta izin Kepada yang maha kuasa Karena dasarnya Kita semua adalah tamu Dan dia Yang lebih mengetahui Dimana letak ruangan Yang kita mau tuju Jelas? Kalau kamu memang ingin Menjapatkan ketenangan Ayo Praktekan apa yang saya katakan tadi Dan lihat deh Hasilnya Pasti Dengan izin Tuhan Akan ada perubahan Dalam hidup kamu Setelah menjalani hari yang baru Teman-teman Selalu subscribe Pagar Kehidupan Karena banyak kejutan Dari Pagar Kehidupan Yang akan Menghampiri hidup kamu Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.